Halo, selamat datang di channel Jalan-Jalan di Bali. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Rahayu bagi kita semua. Kali ini, kami akan mengajak Anda berwisata relegi ke makam salah seorang penyebar agama Islam di Bali yaitu Makam Keramat Pantai Seseh. Wali Seseh Mengwi adalah seorang dari Wali Pitu di Bali yang punya nama asli Pangeran Mas Sepuh atau Raden Amang Kuningrat. Beliau merupakan anak dari Raja Mengwi yang menikah dengan Putri Kerajaan Belambangan. Makam beliau bisa ditemukan di Pantai Seseh yang terletak di Desa Munggu, Mengwi, Pangerah Mas Sepuh Konon merupakan putra dari Raja Mengwi ke-Satu. Sedangkan Ibundanya adalah seorang putri dari Kerajaan Belambangan, Banyuwangi, Pangeran Mas Sepuh datang ke Bali semata-mata ingin menemui ayahnya di Mengwi. Sebab, Pangeran Mas Sepuh tidak pernah bertemu sang ayah sejak lahir ke dunia. Banyak cerita menyebutkan, Raja Mengwi ke-Satu meninggalkan Belambangan dan kembali ke istananya di Mengwi sejak Pangeran Mas Sepuh masih dalam kandungan. Setelah tahu ayahnya adalah Raja Mengwi, Pangeran Mas Sepuh lalu meminta izin kepada ibunya untuk menemui sang ayah. Lalu, beliau berangkat dengan pengawal dari Belambangan yang berjumlah sekitar 40 orang. Waktu itu, beliau berusia sekitar 25 tahun. Beliau juga dibekali keris oleh ibunya dari Belambangan. Inilah yang tercatat dalam sejarah sebagai wali pertama dari tujuh ulama penyebar agama Islam di Pulau Bali, Pangeran Mas Sepuh. Ia adalah seorang pangeran. Ayahnya adalah Raja Mengwi ke-Satu, kerajaan terbesar di Bali kala itu. Sedangkan, ibunya adalah putri dari Raja Belambangan, kini bernama Banyuwangi. Tentu saja, sebagai Raja Kerajaan di Bali, ayah Pangeran Mas Sepuh adalah penganut Hindu. Sementara itu, sang ibu telah memeluk Islam. Lahir dengan nama Pangeran Amang Kuningret, Pangeran Mas Sepuh dibesarkan oleh ibunya yang Muslim. Dalam beberapa babat disebutkan, 400 tahun lalu, atau sekitar akhir abad ke-16, Kerajaan Belambangan menjadi taklukan Kerajaan Singa Raja Bali. Setelah ditaklukan, Kerajaan Belambangan dihadiahkan kepada Raja Mengwi. Saat mengunjungi Kerajaan Belambangan, Raja Mengwi menikahi putri Kerajaan Belambangan. Dari pernikahan inilah lahir Pangeran Amang Kuningret atau Pangeran Mas Sepuh. Namun, saat Pangeran Amang Kuningret masih dalam kandungan, Raja Mengwi sudah kembali ke Kerajaan Mengwi. Maka, pengasuhan Pangeran Amang Kuningret sepenuhnya dilakukan oleh ibunya. Tak banyak catatan bagaimana Pangeran Mas Sepuh dibesarkan dan memperoleh pendidikan. Yang pasti, pada usia 25 tahun, ia telah menjadi pemuda Muslim yang sangat berilmu dan sakti. Dari cerita-cerita rakyat dikisahkan, Pangeran Mas Sepuh dikenal sebagai orang yang berilmu tinggi dan sakti. Salah satu kesaktiannya adalah bisa berjalan di atas air. Bahkan, bersama para pengikutnya, diceritakan bahwa Pangeran Mas Sepuh sering salat berjamaah di atas air. Karena itu, ketika menempuh perjalanan ke Bali, menuju Kerajaan Mengwi, Pangeran Mas Sepuh bersama para pengikutnya melakukannya dengan berjalan di atas air. Namun, saat sampai di Kerajaan Mengwi, Pangeran Mas Sepuh tak bisa bertemu dengan ayah kandungnya. Raja Mengwi ke-satu ternyata telah mangkat, digantikan oleh keturunannya, yang tak lain adalah saudara tiri Pangeran Mas Sepuh. Selain kecewa karena tak bertemu dengan ayah kandungnya, Pangeran Mas Sepuh juga tidak memperoleh penerimaan yang semestinya di lingkungan Kerajaan Mengwi. Babat dan cerita-cerita rakyat hanya menyebut terjadi kesalahpahaman atau perselisihan di antara Pangeran Mas Sepuh dengan saudara-saudara tirinya di lingkungan Kerajaan Mengwi. Tak pernah disebutkan perihal apa yang mereka salah pahami atau perselisihkan. Catatan yang ada hanya samar-samar menyebut, ada rasa iri atau cemburu dari saudara-saudara tirinya akan kesaktian Pangeran Mas Sepuh, entahlah. Yang pasti, keberadaan Pangeran Mas Sepuh tidak diterima di lingkungan Istana Kerajaan Mengwi. Ia harus angkat kaki, bisa jadi benar karena iri atau cemburu. Atau, lebih dari itu, bisa jadi mereka takut akan kalah pengaruh dan khawatir Pangeran Mas Sepuh hendak merebut tampuk kekuasaan. Juga, bisa jadi mereka khawatir dengan paham dan ajaran yang dibawa Pangeran Mas Sepuh beserta para pengikutnya. Karena, saat itu Pangeran Mas Sepuh juga sudah dikenal sebagai pendakwah dengan gelar Syekh Ahmad Hamdun Khairus Saleh, yang pasti, tak lama setelah kedatangannya, Pangeran Mas Sepuh diminta meninggalkan Kerajaan Mengwi. Tak ingin menimbulkan perselisihan berkepanjangan, Pangeran Mas Sepuh mengalah. Ia pergi meninggalkan Kerajaan Mengwi, hendak pulang ke Belambangan. Namun, saat tiba di Pantai Seseh, di Desa Munggu, saat beristirahat sambil menunggu waktu yang tepat untuk menyeberang, rombongan Pangeran Mas Sepuh memperoleh serangan dari gerombolan orang tak dikenal. Gerombolan penyerang ini membawa senjata lengkap. Maka terjadilah perkelahian antara rombongan Pangeran Mas Sepuh dengan orang-orang tak dikenal itu, saat terjadi pertempuran sengit itulah Pangeran Mas Sepuh mengeluarkan sebilah keris pemberian dari ibunya. Saat itu keris itu dikeluarkan dari sarungnya dan diacungkan ke langit, pasukan penyerang itu langsung terdiam, lumpuh. Namun, Pangeran Mas Sepuh memberikan maaf kepada musuh yang sudah tidak berdaya itu, dan meminta mereka untuk pergi. Setelah peristiwa penyerangan itu, Pangeran Mas Sepuh bersama para pengikutnya masih berdiam di Pantai Seseh untuk beberapa saat. Namun, entah oleh sebab apa, tak lama kemudian Pangeran Mas Sepuh wafat dan tidak pernah kembali ke Belambangan. Sebelum meninggal, Pangeran Mas Sepuh sempat berpesan kepada pengikutnya agar jika meninggal dibuatkan makam di Pantai Seseh, makam inilah yang kemudian menjadi jejak petilasan salah satu dari wali pitu atau tujuh ulama penyebar Islam di Bali. Bentuknya justru mirip pura atau tempat peribadatan pemeluk Hindu Bali dan memperoleh sebutan makam keramat Pantai Seseh. Lokasinya berada di Banjar Seseh, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Kini, makam keramat Pantai Seseh tidak hanya menjadi tempat bersiarah umat Islam, tapi juga masyarakat Hindu dari berbagai daerah.